Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sob kembali lagi disini bersama saya Rai Green Tech Apa kabar sobat semua semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke hari ini hari Sabtu jadi saya mengucapkan happy weekend untuk seluruh sobat dimanapun berada Semoga weekendnya happy dan menyenangkan Kemudian untuk semua sobat yang masih konsisten melaksanakan puasa Ramadan Tetap semangat semoga semua amal ibadahnya bisa tetap maksimal Sampai nanti hari terakhir bulan puasa Ramadan Oke hari ini kita akan menyaksikan kedatangan pertama Kawasaki ZX4RR di Kawasaki Green Tech Plaza Ya seperti yang sudah kita informasikan pada video-video sebelumnya Bahwasannya kuota untuk Kawasaki Green Tech Plaza itu kita dapat 2 Kawasaki ZX4RR Dan hari ini pada tanggal 8 bulan April unitnya nih udah masuk nih sob Dan posisinya sekarang masih di gudang Kawasaki Green Tech Plaza Karena posisi gudang dan dealer Kawasaki Green Tech Plaza itu terpisah ya Nah jadi pada video kali ini kita akan melihat proses kedatangan Untuk 2 unit pertama Kawasaki ZX4RR di Kawasaki Green Tech Oke untuk sobat semua yang tertarik dengan Kawasaki ZX4RR jangan lewatkan video ini ikuti terus Oke check it out Oke sob karena Kawasaki ZX4RR ini adalah unit yang baru dan spesial gitu ya Jadi kita akan langsung jemput unitnya ke gudangnya Kawasaki Green Tech Plaza Sekarang kita langsung aja meluncur ke gudang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 juga sob, alhamdulillah hari ini udah masuk jadi sobat-sobat kita udah bisa berlebaran nanti menggunakan Kawasaki W175, yuk kita lihat lagi ini stok-stoknya nih banyak banget ya sob ya nah seperti biasa kita tunjukin ini semuanya stok yang ada di gudang Kawasaki Green Tech Plaza kelihatan ya bang ya, banyak stoknya ya sampai ujung-ujung sana, sampai ujung sana ya ratusan lah gitu, nah ini semua kami persiapkan untuk memenuhi permintaan sobat yang ingin berlebaran menggunakan sepeda motor Kawasaki pastinya, kemudian disana ada juga yang pakai box-box, nah itu sob, yang pakai box itu semuanya adalah tipe KX-series ya, jadi ada Kawasaki KX-85, ada KX-250 ada KX-450 kenapa masih pakai box, karena memang KX-series itu masuknya langsung dari Jepang itu masih pakai box gitu sob jadi kita pajang di gudang, kita masih pakai box tapi nanti ketika mau kita display baru kita rakit gitu sob, ya jadi kalau posisinya masih di gudang masih seperti itu, masih pakai box oke, mungkin langsung aja nanti kita akan balik lagi ke Kawasaki Green Tech Plaza kita lihat lebih jelas nanti seperti apa persiapan Kawasaki ZX-4RR itu nanti kita cuci dulu kita cek semua baru nanti kita display sebelum unit itu dijemput oleh pemesannya ya oke, ikuti terus video ini selamat menikmati 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 selamat menikmati